Intro Hari ini laptopnya adalah PONGO 7 Ini kalian sering request ya tiap kali ada video hardware nih Selalu ada yang nanya, bang review PONGO 7, bang review PONGO 7 Nah akhirnya kita dapet unitnya, ini dipinjemin sama Axio, mantap 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 Tapi karena dipinjemin juga belum tentu saya akan mengampuni produk ini Tetep direview dengan adil Dan ini laptop sebenernya tuh gue kurang tau rilisnya kapan Karena memang gue agak out of touch sama brand-brand lokal Mohon maaf, tapi memang kenyataannya begitu Dan setelah gue cek speknya, cukup menarik Dia itu pake i7-11700 Terus dapet GPU ini yang paling sering orang ngomongin Karena GPU ini tuh dapet RTX 3070 8GB yang TDP nya ada di 115W Ya memang itu mediocre lah Untuk 3070 punya TDP 115W Tapi bisa gue jelaskan Dan untuk spesifikasi yang begini nih Ya itu dia udah dapet RAM 16GB Jalan di 3200MHz Dan juga SSD 512GB Dan harganya itu cuma 16 juta Sedangkan untuk laptop yang memang punya spesifikasi yang sama Sama-sama pake 3070 Itu biasanya start di 20 jutaan Kenapa bisa begitu? Kita break down Coba satu-satu ya Pertama, kenapa ini bisa murah? Dari desain Sebenernya dari desain sendiri ini bukan original 100% punyanya Axio Tapi ini tuh OEM Dan gue kurang tau sebenernya OEMnya itu siapa Tapi yang pasti gue memprediksi sih Ini hanya analisa gempel gue aja ya Ini tuh desain lama si OEMnya Yang dimana udah gak making money lah Dari desainnya sendiri Jadi dijual murah juga ke Axio untuk desainnya Dan gue curiga Ini OEMnya Clevo Kenapa? Karena ada stiker Sound Blaster Karena Clevo itu selalu naruk Sound Blaster Untuk setiap partner-partner OEM mereka Jadi kalau memang mereka ngeluarin laptop Biasanya ada Sound Blaster Karena memang itu punya mereka gitu Dan gue cukup suriganya sih Ini punya Clevo ya Dan kalau untuk ngomongin Kenapa bisa murah lagi Dia tentu karena menggunakan OEM Si Axio tidak perlu mendevelop apapun Dan tentu dari sisi OEM Karena mereka gak perlu mendevelop apapun dari nol Dan mold-nya juga udah ada Mold cases-nya Desain rangkanya itu udah ada Ya mereka juga udah gak perlu lagi Untuk mendevelop apa-apa Dan untuk ngomongin replaceable CPU-nya Itu emang udah pengalamannya Clevo Jadi dia memang punya expertise di bagian itu Membuat laptop yang prosesornya bisa diganti Dan juga Axio ini by the way Sedikit note aja Ini bukan yang pertama untuk menyediain laptop Yang bisa di upgrade atau diganti prosesornya Sebelumnya ada Asus ROG Strix Seinget gue Itu tahun berapa gue lupa tepatnya Tapi nanti gue coba bantu Kasih lihat ya untuk jenis laptopnya Tapi yang pasti itu adalah hal-hal yang membuat si laptop ini bisa murah Ada lagi adalah storage dan juga RAM Karena kita tahu storage dan RAM ini Walaupun terlihatnya kecil Tapi kalau belinya di third party itu cukup mahal Di sini dia pakai RAM dan juga SSD Punyanya Visi Pro Visi Pro itu satu parent company sama Axio Itu kalau gak salah PT TDI Teradata Indonesia Mereka satu parent company Si Axio dan juga Visi Pro Yang gue yakin saya yakin-yakinnya Yang pasti itu ada harga khusus Untuk si start company Seperti kayak gue pakai bajunya Resincat Kalau gue beli sama Jordi Ya gue ada harga khusus Karena kan gue kerja di Indelizy Monday Resincat itu si start company kita Ada harga khusus Contohnya nanti ini Gue mau beli jaket kolaborasi sama Angga Tama Itu kan harga retailnya cukup mahal Karena emang itu produksinya susah ya Jaga kualitas itu ternyata berat gitu Tapi yang pasti Karena itu si start company Gue punya harga khusus Khusus pegawai Itu kayak pegawai Starbucks beli Starbucks Kan ada harga khusus juga Dan sama seperti di Axio ini Ketika mereka membeli RAM dan juga storage dari Visi Pro Ya tentunya Ada harga khusus Apalagi mereka belinya in bulk gitu ya Langsung 1000 piece gitu Itu pasti ada courting lagi Diskon per unit lagi banyak Apalagi kalau kita ngeliat harganya Si storage dan juga RAM dari Visi Pro Visi Pro memang gak pernah sih Gue juga bingung Kenapa mereka gak pernah bikin RAM Ataupun SSD untuk gamers gitu ya Karena kan Untuk beli chipnya juga jelas Dimana beli controllernya juga udah jelas banget Dimana tinggal assemblynya aja gitu Tapi kalau liat-liat di tokonya Si Visi Pro Emang murah banget sih Untuk storage-nya sendiri 16GB Itu 2x8 Satu kepingnya tuh 600 ribu Untuk DDR4 Dan walaupun speednya standar jedek ya Karena memang ini Ya ini memory standar aja gitu Dan kalau untuk SSD sendiri Untuk ukuran 512 itu Harganya di 600 ribuan juga Jadi memang untuk si RAM dan juga SSD sendiri Udah 1 jutaan di laptop ini Jadi ya lu bisa memperkirakan harganya lah Sekitaran situ Kedua yang bisa membuat si laptop ini murah Yaitu layarnya Layarnya itu produksi dari Cimei ya Kodenya itu CMN1602 Yang memang sering kita temui Kalau lu sering Mungkin lu kerja di toko juga gitu Lu sering nge-check-in HWinfo layarnya Itu sering ditemui di laptop-laptop budget Laptop gaming budget lebih tepatnya Untuk spesifikasinya Karena layarnya sendiri itu Dia dapet resolusi 1080 Layarnya 144Hz Dan juga IPS panelnya Dan menurut gue Ini salah satu layar yang bagus banget Ya Decent lah gitu Bukan decent sih Bagus sih Kalau untuk orang awam ini sih bagus layarnya Gak ada masalah sama sekali Dan kalau gue cek di sourcingnya Si monitor ini harganya tuh ada di 1 jutaan Jadi memang kalau kalian hitung Ya tadi gue bilang bulk order tadi Jauh lebih murah Apalagi yang order ini si Clevo ya Karena ini kan OEMnya dari Clevo Curiganya Belum tentu Cuman untuk saran gue sih Lu kalau mau beli ini laptop ya Ini langsung ambil di Pongo 7-nya aja Lu gak perlu ngambil yang versi Pongo 5 sama Pongo 3 Karena memang dari spesifikasinya juga Ya kurang lah Dan kalau lu mau upgrade juga jadinya mahal Karena kalau lu ngambil Pongo 3 itu Dia kalau gak salah tuh harganya 13 juta Pongo 3 Dan kalau lu mau upgrade ke 11700 I7 itu harga secondnya itu di 4 jutaan sampai 5 juta Jadi hitung-hitung jadi mahal Jadi mendingan lu langsung ambil si Pongo 7 ini aja Karena langsung udah I7 Dan kalau ngomongin si laptop ini Kalau lu mau upgrade juga paling deket tuh ada di I7 11700T yang secara TDP-nya jauh lebih rendah Ini gue coba matikan Karena gue mau kasih liat si dalamnya Ini kita langsung buka aja Untuk proses membukanya itu cukup mudah sebenarnya Lu tinggal buka lock power baterainya Abis lu congkel baterainya keluar Ini baterainya replaceable Memang rada antik ya Ini 56Wh Jadi lu jangan ngarep ini baterainya bakal tahan lama Karena pertama ini bisa dibuka Kedua ini cuma 56Wh Cuman ada downside-nya penggunaan baterainya Cuman kalau untuk lu ngebuka sampai ke Processor dan juga RAM SSD-nya cukup straightforward Ini cuma beberapa baut yang perlu lu buka ya Sudah 4 baut Covernya terbuka Bisa ditiriskan Dan lu langsung lihat Heatpipe yang sangat-sangat super banyak Ini gue coba angkat buat kasih lu lihat ya Ini ya Ada 1, 2, 3, 4 di bawah yang tidak kelihatan Dan ini CPU-nya Untuk membuka sampai CPU dan SSD itu cukup mudah Karena untuk lu ganti SSD ini ada 2 Ini ada 1 slot SSD Ini ada 1 slot SSD lagi yang udah tuh Dan disini ada slot SATA Jadi lu bisa upgrade, upgrade, upgrade gitu ya Cukup mudah Untuk RAM-nya juga SODIM Jadi lu tinggal cabut Ya terserah lu mau apain juga ya Tapi masalahnya kalau lu mau ganti pasta sampai ke GPU itu yang susah Karena memang ngebuka sampai sini itu susah banget Jadi gue nggak rekomen Dan terlebih lagi kalau lu beli dengan konfigurasi standar dan lu mau upgrade Gue saranin untuk lu upgrade langsung di service center-nya Atau kalau nggak minta langsung tokonya upgrade-in Karena dari yang gue lihat itu Itu memang ketika lu buka Itu lu harus ngevoid garansi dari si laptop ini Kenapa ini gua buka? Karena ini dipinjamin Axio Dan kalau lu sendiri yang beli Itu ada garansi yang harus lu void kalau lu buka laptop ini Memang terdengar kok gitu ya Sebenernya itu bukan policy yang gimana-gimana banget sih Dari dulu sebenernya laptop juga aturannya begitu Kalau lu bongkar ya lu ngevoid garansinya Cuman Kan Itu berubah sejak ya memang laptop-laptop gaming zaman sekarang Memang banyak yang Ya self-repair rights gitu ya Jadi ya memang Kalau selama nggak ada kerusakan fisik Garansi tetap berlaku kalau sekarang Memang jauh lebih longgar ketimbang zaman dulu gitu Dan ini Sebenernya nggak ada masalah kalau ngomongin kayak gitu Karena lu tinggal bawa aja ke service center untuk upgrade Karena itu bukan policy baru juga Jadi Emang dari dulu begitu gitu Nggak usah aneh gitu Nggak usah sampai kayak Wah bang kok begini bang 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 gitu bang Jadi ya Biasa aja gitu Memang terdengarnya Gimana-gimana Tapi memang mungkin lu nggak terbiasa aja Tapi kalau lu orang zaman dulu Paham banget lah Kalau lu ngebuka laptop lu langsung void garansinya Nggak pakai ampun gitu Bahkan stikernya sobek aja void dulu Jadi ya Pahamnya aja gitu Dan kalau ngomongin si replaceable processornya ini Ini gue sebenernya cukup tidak mengerti Strategi replaceable processor ini Karena memang untuk upgrade jalan satu-satunya ya lu harus ke i9 Sedangkan DDP power yang didapat sama si laptop ini Itu cuma P2 nya itu cuma 80 watt P1 nya di 150 watt Jadi untuk ke i9 Gue juga ngeliat si VRM nya ini mungkin Hampir nggak mungkin sih Untuk dia tetap kuat nahan Sampai Ke 200 watt gitu Karena memang ini udah mentok 150 Itu pun juga untuk nge-boost doang 150 watt itu sekitar 40 sampai 50-an 60 detik lah Maksimal P1 itu jalan Sisanya ya dia jalan di Konfigurasi P2 Yaitu di 80 watt Jadi ya Gue agak bingung kalo lu mau upgrade ke i9 Apakah worth it atau tidak Tapi Menurut gue sih kurang ya Karena memang Let's say Power nya mencukupi gitu Balik lagi ya cooling nya yang nggak gitu Karena Pertama Fin dari cooling nya ini Lebar-lebar Gede-gede Jadi Pressure nya juga nggak sekuat Kayak laptop-laptop yang sekarang kita sering lihat Yang memang fin nya itu rapet-rapet tipis-tipis banget Dan Karena fin nya ini lebar-lebar Si Apa Sayap-sayap nya ini Masalah kedua adalah Bising Ada suara dengung yang kurang nyaman Karena Semakin dulu rapet dengung nya itu lebih rendah Jadi nggak terlalu ganggu Ini ada dengung yang nggak konsisten Nggak konstan suara dengung nya Dan untuk cooling sebenernya ya nggak ada masalah Cuman gue nggak tau Mungkin ini karena review unit Gue pas dateng itu ada masalah dengan thermal paste Mungkin ada yang ngebongkar Cuman nggak ganti thermal paste nya Karena memang pas gue buka Idol pun Langsung naik ke 90 derajat gitu Si suhunya Mungkin ada masalah di Yang megang sebelumnya Tapi setelah gue ganti Gue ganti dengan Arctic MX4 Semua masalah itu hilang Idol nya itu Temperatur Idol nya itu bisa di 40 Bahkan nyentuh di 38 Kalau di ruangan yang AC nya dingin banget Kayak ruangan ini Ruangan syuting ini dingin banget Itu bisa 30an Untuk Idol nya Dan kalau ngomongin Sebenernya tuh ini enak banget Untuk dibongkar pasang Karena mudah gitu Tapi sayangnya memang Si garansi nya belum di update Polisi nya Mungkin si Axio bisa update lah Untuk kedepannya kayak gimana Dan kalau ngomongin si upgradeable nya Balik lagi Gue saranin untuk lo ngambil langsung i7 nya Karena nggak ada alasan Untuk lo ngambil i5 nya Karena memang secara performa cukup jauh Dan lagi Ya tadi gue bilang Harga second dari i7 11700 itu Agak sulit nyarinya Dan kalau ngomongin umurnya juga Mungkin 2 tahun lagi Atau 3 tahun lagi Udah obsolete Dan yang gue membingungkan selanjutnya Saran kedua adalah Ini kan Kalian bisa lihat Ada exhaust untuk Bagian GPU ya Yang tadi gue kasih lihat Tapi Dia nggak punya intake Intake nya itu Ketutupan sama shroud Yang ada di Sebelah sini nih Ini 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 tuh nggak ada shroud Nggak ada intake nya nih Ini ketutupan semua Jadi dia bener-bener Ngarepin angin yang masuk Dari sebelah sini doang Gue nggak tahu Seberapa efisiennya Kalau memang shroud ini terbuka Dan gue juga nggak tahu Kenapa alasannya Si Axio ini nutup shroud ini Gue jujur aja Gue kurang tahu Tapi memang Harusnya lebih baik lagi Kalau memang shroud nya itu terbuka Untuk si Bagian GPU nya sendiri Karena memang GPU nya ini Pertama RTX 3070 Dan punya TDP di 115W Dan kalau ngomongin baterai Mungkin bisa di implementasi Ini baterai yang ditanem Dan posisinya ada di Di bawah laptop Jangan di atas Dekat exhaust Karena memang Baterai itu kalau sering kena panas Apalagi panas-panas nya Laptop gaming ya Umurnya itu semakin pendek Jadi ya kalau bisa sih Emang pakai baterai tanem aja Di bawah Pertama lebih tipis Bisa lebih gede Kapasitasnya Dan juga Tadi gue bilang Longevity nya lebih tinggi Karena nggak kena panas Dari si CPU dan juga GPU nya langsung Cuman gue cukup seneng sih Untuk ngeliat si Pongo 7 ini Karena memang Akhirnya ada pabrikan lokal yang main Di segmen gaming Apalagi Gue yakin banget Kalau si Axio itu tau Kalau banyak orang yang Nggak peduli sama desain Dan juga gimmick-gimmick Dari laptop yang Rilis di tahun-tahun ini gitu Apa semakin tipis Semakin Apa Bahannya semakin premium Gue yakin banyak orang Yang tidak peduli hal-hal seperti itu Dan juga Laptop-laptop seperti ini Gue yakin juga Banyak meminatnya Karena memang Pertama mudah Karena lu nggak perlu Kalau beli komputer Lu butuh monitor Lu butuh keyboard juga Kalau ini lu cuma butuh mouse Tempatnya juga bisa kecil Buat lu yang tinggal di kos-kosan Output Panasnya juga nggak akan Sebanyak PC gitu Jadi menurut gue Banyak yang Minat lah Pasti sama laptop ini Karena memang dari komentar kita Banyak gitu Yang nanyain Nasib review dari laptop ini Gue nggak akan review terlalu Nggak ada review Indef-indef banget Gue yakin lu juga pasti udah nonton banyak Di channel lain ya Jadi ya menurut gue Axio masuk ke ranah gaming Menurut gue Langkah yang bagus Gue cukup penasaran Untuk next step-nya mereka akan Neluarin laptopnya seperti apa Karena Kalau ngomongin Axio sendiri Untuk laptop-laptop productivity itu Mereka udah jago banget gitu Untuk nentuin harga Dan juga spesifikasi Yang emang dicari sama orang-orang Karena lu bisa lihat sendiri Salesnya bagus Penjualannya banyak Dan lu sadar atau tidak sadar Di kantoran banyak banget yang pake Axio ya Dan juga Kalau ngomongin laptop gaming sih Gue berharap Nextnya dia bisa Mengimplementasikan masukan-masukan tadi ya Karena Ini gede banget loh Ini tebal banget nih Salah satu culpritnya adalah Si prosesor yang bisa lu ganti-ganti itu Itu tambah tinggi-tinggi banget Soketnya tuh Jadi ya Mungkin bisa dibikin yang lebih Konvensional sedikit Jadi Agak lebih tipis gitu Lebih kepake lah gitu Bisa dibawa-bawa Terus segitu aja dari gue Kalau lu penasaran gitu ya Mungkin lu Pengen tau kalau gue Bor belakang gimana Gue coba tanya Boleh kali ya Maxio ya Gue bikin lubang di belakangnya gitu ya Coba tau jadi lebih dingin gitu Dan Segitu aja dari gue Jangan lupa like share dan subscribe Jangan lupa Beli jaket terbaru kita Ya itu Masih ada ga ya Pas ini video naik gue Takutnya udah abis Minggu depan naiknya Mungkin Ada lah ya Satu dua piece mungkin masih ada lah ya Dan Itu Jaket sih bagus banget ya The best The best Segitu aja Dan kita juga ada live Mungkin pas video ini Mungkin masih ada live nya Di Rabu dan Jumat Dan juga kita ada acara buber Yang nanti kita akan umumkan Di tangan seperti apa Oke see you Bye bye guys